Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya kali ini saya akan mengulas sebuah board portless uran since mac dan sebenarnya saya sudah mengulas pada channel saya yang satunya tapi saya akan coba ulas di channel ini pada saat saya ulas di channel saya satunya saya coba tunjukkan pada penggunaan di mobil tapi nanti saya coba tunjukkan penggunanya sebagai ball button juga buat untuk men-screw baut dan lain-lainnya ini sebenarnya saya sudah gunakan selama dua minggu lebih tepatnya tiga minggu dan sudah sering saya gunakan dan sangat membantu pekerjaan saya sangat membantu pekerjaan saya dan worth it untuk digunakan di sini dia menggunakan baterai dan baterainya itu sebesar 12800 mAh kota AC baterainya ini sekitar 20V sudah sudah saya hitung ini saya pilih di toko online bandgo.com dengan harga Rp 500.000 dan apa-apa saja yang saya dapatkan cuma board kemudian baterai lalu chargernya di sini dia menggunakan charger 240V AC lalu untuk output itu 18V DC saya juga dapatkan ini ada adapter untuk colokan ke listriknya karena dengan tandanya seperti ini ada perlu ininya Oke ini kalau untuk pengisian baterainya dari kosong hingga full saya sudah uji coba dan pengisian itu selama tiga jam paling lama tiga jam dan sebenarnya ini sangat lama digunakan apabila full ya saya selama penggunaan tiga minggu itu dari sering saya gunakan hanya dua kali saya charger itu pun baterainya belum habis pasti ada tersisa mantap digunakan dan lama penggunaannya di sini di sini dia menggunakan mata sok setengah inci ini ya lalu untuk materialnya di sini besi lalu di sini itu plastik tapi plastiknya tebal dan baterainya bisa dilepas dengan menekan di bagian depannya lalu ini ditarik ke belakang dan untuk pemasangannya mudah ini tinggal dimasukkan dipaskan ke soketnya lalu lorong ke depan di sini dia bisa diatur untuk arah putarannya dia tetap arah putaran membuka dan mengunci di sini tombol atau sweetnya dia juga memiliki pencahayaan LED ya lampu seperti ini penerangannya seperti ini hanya seterang ini saja tapi ini sudah cukup untuk membantu apabila kekurangan cahaya dia apabila ditekan dia akan menyala ini saya posisikan sweetnya ketengah kalau ketengah dia tidak akan menyala tapi kalau ditekan lebih keras lednya akan menyala lalu saya saya coba ubah ke sebelah sini sweetnya dan dia juga ada untuk levelnya kalau ditekan sedikit putarannya lambat lalu yang sangat saya suka pada bor ini torsinya yang sangat besar kalau pada iklannya ini dituliskan 320 Nm dan itu ada torsi yang sangat besar untuk RPM itu maksimum 2000 RPM dan itu sudah cukup besar untuk sebuah bor ya lalu untuk torsinya ini sangat besar dia bisa membuka baut pada roda ban mobil dia bisa membuka baut yang sangat keras dibuka pakai kunci biasa dan worth it untuk digunakan sudah sering saya gunakan Oke sekarang di sini yang bagian ini ya untuk matanya ini dia menggunakan mata sok setengah inci seperti ini pada saat pembeliannya ini tidak disertakan ini sudah saya dapatkan tapi pembeliannya bisa kita pilih dengan pakai lengkap tapi saya tidak membutuhkan pakai lengkapnya saya hanya membutuhkan bor baterai dan sargernya saja untuk mata sok dan lain-lainnya saya sudah punya sebenarnya dia bisa menggunakan mata seperti ini untuk sok setengah inci untuk membuka baut yang keras kemudian untuk membuka kunci-kunci di mobil buat mobil dan pas dipasang soknya ini cukup kokoh ya dan kuat pada saat kita sudah menggunakannya dia ada seperti stoppernya saya sangat suka dengan torsinya yang sangat kuat nanti saya saya tunjukkan penggunaannya kemudian kalau ingin menggunakan seperti bor biasa kita bisa tapi harus menggunakan kepala bor seperti ini tapi tidak bisa dengan menggunakan kepala bor ini saja dia harus menggunakan adaptor untuk sok setengah inci ke kepala bor ini saya menggunakan kepala bornya 13 mili ini terpisah ya tapi saya beli di toko online ini banyak terjual untuk adaptornya ini kemudian kepala bor ini tidak mahal hanya 30 ribu ini kepala bornya kemudian ini adaptornya cuma 20 ribu jadi bisa digunakan sebagai bor biasa seperti ini memang cukup agak goyang ya tapi ini sudah cukup saya gunakannya tidak terlalu bermasalah dia bisa dipasang untuk mata bor beton ya seperti ini yang besar 10 mili jadi dia bisa dipungsikan sebagai bor biasa pada umumnya nah saya coba tunjukkan dulu penggunaannya menggunakan mata bor beton kemudian saya gunakan untuk seprup seperti ini yang memanah terus ikuti videonya pertama saya coba dulu untuk menggunakannya di sekrup ini sekrupnya seperti ini kemudian saya sekrup ke kayu ini dan pastikan untuk posisi mengunci oke ini memang lepas sekarang sering lepas tapi dia tidak ada penguncinya di sini untuk menguncinya ada lubang di sini oke cepatlah kemudian saya coba buka dulu oke saya coba gunakan mata bor yang kecil seperti ini oke cukup lancar ya memang ini sedikit lepas tapi saya memerlukan sebuah kunci untuk mengunci agar tidak lepas kepala bornya sekarang saya coba untuk bor dinding ini menggunakan bor cord glass ini dan sini matanya sudah saya ganti dengan mata bor untuk bor beton selamat menikmati selamat menikmati oke dia bisa mengubah sebuah dinding yang cukup keras ini dan worth it untuk digunakan oke jadi jadi seperti itulah penggunaannya worth it untuk digunakan torsinya besar dan cepat digunakan ini bobotnya memang berat tapi ini sudah pas dan enak digunakan bagi teman-teman yang ingin tahu di mana link pembelian bor ini silahkan lihat di deskripsi video ini saya sudah sertakan untuk link pembeliannya dari bandwood.com dan saya bukan penjualnya semoga video ini bermanfaat jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel my project silahkan subscribe channel ini agar saya bisa terus mengembangkan channel ini dan membuat video konten lainnya sampai jumpa di video berikutnya see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati